Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di tips tuber pemula nah di video kali ini aku bakalan sharing yaitu cara mengisi verifikasi identitas di akun google adsense ya teman-teman nah disini ini adalah sangat penting buat kita supaya kita mendapatkan pendapatan dari konten-konten youtube itu masuk ke google adsense dan bisa kita tarik nanti ya teman-teman setelah mencapai 1.300.000 rupiah karena kita bisa menariknya itu minimal 1.300.000 rupiah kalau misalkan belum mencapai 1.300.000 rupiah maka kita tidak bisa menarik penghasilan kita dari google adsense atau dari youtube nah buat teman-teman disini ada dua cara kalau kalian mau verifikasi identitas yaitu dengan cara lama dan dengan cara baru ya teman-teman nah teman-teman dengan cara baru itu gimana yaitu kalau dengan cara baru itu kita memverifikasinya itu dengan wajah kita ya teman-teman disitu maka kita tidak perlu lagi menunggu pin google adsense maka kita sudah disetujui teman-teman tapi disini ada kendala seandainya teman-teman tiga kali gagal memverifikasi identitas di langkah terakhir yaitu pada saat memverifikasi wajah ya teman-teman disitu kalau sudah tiga kali kita gagal maka kita tidak bisa lagi menggunakan akun google tersebut maka mau tidak mau kita membuat akun google adsense yang baru yang membuat aku sedikit takut dengan cara baru ya seperti itu ya teman-teman apalagi disini aku beda alamat dengan KTP nah sedangkan dengan cara yang lama yaitu kita menunggu pin google adsense dari kantor pos lalu dikirim ke alamat rumah kita ya teman-teman atau alamat domisili itu cara yang lama ya teman-teman nah disini kebetulan aku itu menggunakan cara yang lama karena kebetulan juga aku tidak ada cara yang baru mungkin karena aku disini terlambat mendaftar formulir pajak Amerika ya teman-teman makanya aku tidak ada tuh cara baru untuk verifikasi identitas oke teman-teman disini cara benar verifikasi identitas di google adsense 2023 teman-teman itu wajib tonton video ini sampai selesai supaya nanti tidak gagal paham ya teman-teman dan buat kalian itu yang mempunyai masalah silahkan nanti komen di bawah karena aku sebelumnya juga mempunyai masalah ya teman-teman pada saat verifikasi identitas tapi alhamdulillah sudah selesai nah disini aku bakalan kasih tau cara-caranya atau langkah-langkahnya untuk kita memverifikasi identitas oke teman-teman disini aku tidak berlama-lama kita langsung aja ya ke caranya nah disini aku sudah mendapatkan email anda harus memverifikasi identitas anda nah teman-teman seperti kalian lihat disini aku disuruh memverifikasi identitas ya teman-teman oke sekarang kita akan lihat di bagian bawah ada tulisan anda perlu memverifikasi identitas agar tetap bisa mendapatkan penghasilan di youtube untuk menyelesaikan proses verifikasi ini anda harus memberikan informasi tambahan serta foto dokumen identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah seperti paspor atau sim penting informasi anda masukkan harus sama persis dengan informasi yang tertara pada dokumen identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah yaitu sesuai dengan KTP ya teman-teman kalian ingatkan ini sesuai dengan KTP kalian bisa menggunakan paspor dan juga yang lain-lainnya oke sekarang kita akan baca di bagian bawahnya lagi ini tertulis tips untuk mengirim dokumen pertama foto seluruh bagian dokumen termasuk keempat sudutnya ini adalah foto KTP ya teman-teman yang kedua gambar harus dapat terbaca fokus serta tidak ada ikilau dan pantulan cahaya jadi kalian kalau bisa foto KTPnya itu di siang hari tanpa menggunakan lampu di hp ya oke yang ketiga dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima lanjut yang keempat untuk mencegah penyalahgunaan kami mengizinkan upaya verifikasi dalam jumlah terbatas jadi disini ada tiga kali verifikasi ya teman-teman kalau tidak bisa atau gagal maka kita disuruh untuk membuat akun Google AdSense yang baru yang terakhir yaitu mengupload dokumen atau foto selain daripada yang diminta bisa mengakibatkan penangguhan akun nah oleh karena itu kita harus berhati-hati ya teman-teman kalian bisa klik verifikasi sekarang tapi kalau mau menggunakan dari Chrome atau Google AdSense kalian bisa login ya teman-teman oke disini kebetulan aku mau login melalui Chrome ya teman-teman Google AdSense-nya jadi disini aku klik aplikasi Chrome lalu di pencarian kita ketik Google AdSense kebetulan ini Google AdSense-nya langsung untuk YouTube dan aku search ya teman-teman nah kebetulan juga ini akun Google AdSense-nya langsung ke untuk YouTube ya teman-teman kalau misalkan tampilan kalian Google AdSense aja kalian bisa klik di bagian paling atas lalu masuk seperti ini nah ini adalah tampilan awalnya kita klik garis 3 di pojok kiri atas kita klik lalu pilih tulisan pembayaran dan pilih info pembayaran nah teman-teman bisa lihat disini ada gambar merah yaitu kita disuruh untuk verifikasi sekarang ya teman-teman disini ada tulisannya verifikasi sekarang jadi teman-teman kalau misalkan mau verifikasi teman-teman tinggal klik aja yang tulisan verifikasi sekarang kita klik oke ini adalah tampilannya ya teman-teman kita bisa baca dari atas apa aja sih syaratnya untuk verifikasi identitas oke kita akan baca sama-sama yaitu yang perlu Anda siapkan untuk verifikasi Anda perlu memverifikasikan identitas agar tetap bisa mendapatkan penghasilan di YouTube tanda pengenal untuk verifikasi bahwa ini memang Anda itu bisa menggunakan SIM, paspor, kartu tanda pengenal nasional atau KTP dan izin tinggal ya teman-teman lalu di bawahnya itu informasi yang Anda kirim akan digunakan untuk memverifikasi identitas Anda Google juga dapat menggunakan informasi ini untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan jadi teman-teman kalau sudah selesai kalian baca-baca kalian tinggal klik aja mulai verifikasi nah disini teman-teman yang pertama identitas pribadi itu teman-teman bisa ketik nama sesuai di KTP kalau misalkan KTP kalian huruf besar teman-teman bisa ketik disini huruf besar ya teman-teman oke sekarang aku ketik sorry teman-teman ini namanya aku blur ya untuk supaya tidak ada penyalahgunaan nantinya jadi ini aku blur nama aku lanjut yang di bawahnya itu adalah upload ID Anda pilih jenis ID disini ada segitiga disampingnya itu ya teman-teman bisa kalian klik lalu pilih antara salah satunya aku pilih kartu tanda pengenal nasional atau KTP udah aku pilih kita scroll lagi ke bawah dan teman-teman bisa lihat tampilan dengan ID nah ini ada tulisan tampilan depan ID itu adalah tampilan depan KTP kita lalu di bawahnya ada tulisan tampilan belakang ID itu adalah foto KTP kita yang bagian belakang ya teman-teman jadi ini keduanya kalian upload ini ada tulisan unggah ya teman-teman jadi kalian bisa unggah ini adalah foto KTP depan ya teman-teman karena kita bisa memoto KTP depan belakang disitu ada tulisannya belakang juga nah ini aku ambil foto KTP aku yang udah aku simpan di galeri handphone ku yang ini ya teman-teman ini aku blur sorry banget jadi aku pilih foto KTP aku yang gambar depan kita klik nah teman-teman disini gak kerekam pas keduanya jadi dua-duanya ini udah aku posting ya teman-teman yang di atas ini ada img itu depan belakang dokumen bukti identitasnya dan sekarang yang kedua itu adalah masukkan alamat Anda jadi disini teman-teman tinggal kalian masukkan alamat kalian sesuai dengan Google AdSense maka secara otomatis provinsi, kode, pos, serta kota nanti akan terisi secara otomatis lanjut klik kirim kalau sudah selesai nanti ada muncul tulisan proses gitu ya teman-teman di bagian verifikasi identitas jadi kita disini menunggu beberapa hari kebetulan aku gak salah ya teman-teman itu dua sampai tiga hari aku lupa tapi sekitar segitu baru selesai verifikasi identitasnya nah ini kita akan tunggu dan lihat ya teman-teman nah ini tadi aku klik tekan tengah lalu aku masuk lagi ke Google AdSense jadi teman-teman kalau mau melihatnya teman-teman klik garis tiga lalu pilih pembayaran lalu pilih pemeriksaan verifikasi kita klik nah teman-teman bisa lihat disini verifikasi identitas dalam proses jadi disini buat teman-teman silahkan tunggu sampai beberapa hari ya teman-teman nah ini tampilannya kalau verifikasi identitas selesai bisa kalian baca disini ada tulisan selesai nah ini tampilan email yang masuk ya teman-teman disini tertulis verifikasi identitas berhasil identitas Anda telah diverifikasi harap login ke akun Google AdSense dan siapkan metode pembayaran utama jika Anda belum melakukannya keamanan dan privasi data Anda sangatlah penting bagi kami Google menyimpan informasi Anda di server yang aman dan tidak akan pernah membagikannya kecuali dalam keadaan tertentu seperti yang disebutkan dalam kebijakan privasi kami nah teman-teman ini sudah jelas banget kalau misalkan identitas kita itu aman ya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah simak video ini sampai habis dan jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah mungkin kalian punya masalah pada saat memperifikasi identitas ya teman-teman silahkan komen di bawah nanti insya Allah aku jawab atau aku share nanti videonya tentang permasalahan kalian oke teman-teman semoga bermanfaat kalau ada yang salah aku minta maaf oke teman-teman sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar biar selamat menikmati